Hai, jumpa lagi teman sehat. Diet atau pola makan seringkali dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan menurunkan berat badan. Banyak orang membatasi asupan makanan untuk menghilangkan lemak dan menurunkan berat badan. Tidak ada yang salah dalam melakukan program diet dengan tujuan menurunkan berat badan, tetapi tujuan utama diet yang sehat sebenarnya adalah untuk mendapatkan tubuh yang ideal dan sehat. Menurunkan berat badan dan menghilangkan lemak berlebih dari tubuh haruslah dibarengnya dengan tetap menjaga masa otot yang ideal dan sehat. Atot tubuh adalah mesin utama penggerak tubuh. Semua aktivitas manusia akan dilakukan oleh otot, mulai dari bangun tidur, berjalan, bekerja, makan, dan semua aktivitas sehari-hari lainnya. Atot tubuh akan menjaga tubuh tetap seimbang, tidak gampang terjatuh, dan melindungi organ tubuh lainnya dari cedera dan kerusakan. Atot tubuh juga akan menggunakan gula sebagai bahan bakar dan membantu menyimpan gula berlebih sehingga mampu mencegah gangguan kesehatan seperti diabetes. Menurut studi sains, salah satu rahasia untuk memiliki umur lebih panjang dan kualitas hidup yang baik adalah dengan tetap memiliki masa otot yang ideal sampai usia tua. Jika seseorang kehilangan masa otot seiring usia dan waktu, maka dia akan mengalami banyak kesulitan dalam bergerak, beraktivitas, rentan terserang penyakit, tidak bisa menjalani hidup yang berkualitas, dan lain sebagainya. Kehilangan masa otot seiring menuanya usia akan mempercepat proses penuaan dan memperpendek usia serta menurunkan kualitas hidup. Untuk memiliki umur yang lebih panjang dan menjalani hidup dengan lebih berkualitas, menjaga kesehatan otot adalah salah satu hal paling penting yang harus dilakukan. Untuk mereka, dan terutama para lansia yang ingin menjaga atau meningkatkan masa otot, lakukanlah olahraga selama 30 menit sehari atau 150 menit per minggu. Lakukan olahraga aerobik seperti berjalan, jogging, loncat tali, menari, berenang, bersepeda, dan kombinasikan dengan olahraga anaerobik seperti push-up, pull-up, dan angkat beban. Untuk mendapatkan hasil maksimal, selain melakukan olahraga tersebut di atas secara rutin, ada satu faktor lagi yang sangat penting. Tubuh yang ideal dan sehat dengan masa otot yang baik membutuhkan asupan makanan dengan nutrisi seperti protein, lemab, vitamin, mineral, dan antioksidan. Inilah sejumlah makanan rekomendasi yang wajib dimasukkan dalam pola makan atau dikesehat sehari-hari untuk mereka yang ingin mendapatkan tubuh yang ideal dan sehat. Telur rebus Telur adalah pilihan makanan terbaik untuk dik, karena kaya nutrisi seperti protein, vitamin A, vitamin B, vitamin D, vitamin A, selenium, kalsium, set besi, dan kolin. Gandum Gandum mengandung karbohidrat, lemab, vitamin D, polifenol, dan serat tinggi yang bisa membuat tubuh kenyang lebih lama sehingga bisa mencegah dari makan berlebihan. Dada ayam Bagian terbaik dari ayam adalah dada ayam, karena mengandung 80% protein dan hanya 20% lemak, dan dada ayam juga kaya dengan natrium, set besi, kalsium, kalium, dan selenium. Daging sapi tanpa lemak Daging sapi mengandung protein, zat besi, vitamin B12, seng, yang baik untuk diet sehat, tetapi pilihlah bagian daging sapi yang tidak mengandung lemak atau rendah lemak. Tubi jalar Tubi jalar mengandung serat, kalsium, fosfor, vitamin C, dan beta-karoten yang berfungsi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehaan mata, menambah energi, dan mengendalikan gula darah. Kacang-kacangan Kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, dan kacang kedelai mengandung lemak, protein, serat, fosfor, asam amino esensial, yang baik untuk kesehatan, dan program diet, karena juga bisa membuat rasa kenyang lebih lama. Buah alpukat Buah alpukat adalah salah satu buah terbaik untuk diet sehat, karena kaya akan lemak yang sangat baik untuk menurunkan polesterol, menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung, dan menurunkan tekanan darah. Brokoli dan bayam Sayur brokoli dan bayam mengandung vitamin A, vitamin K, kalium, kalsium, dan nutrisi lainnya yang sangat mendukung diet sehat dan untuk mendapatkan tubuh yang ideal dan sehat. Ikan berlemak Ikan berlemak seperti salmon, tuna, dan kembung mengandung asam lemak omega-3 yang baik untuk kesehatan kulit, jantung, mata, dan otak, dan merupakan satu dari makanan rekomendasi untuk diet sehat. Demikianlah rekomendasi makanan sehari-hari yang wajib dimasukkan ke dalam diet sehat untuk mendapatkan tubuh yang ideal dan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!